Oke di video kali ini saya akan membuat aplikasi deteksi wajah menggunakan library opencp jadi opencp itu adalah sifat merupakan library open source open source jadi jadi cara kerjanya itu ialah dengan menggunakan algoritma yaitu salah satunya adalah cascade untuk menentukan wajahnya di setiap gambar-gambar ya setiap data yang kita masukkan kemudian apa sih itu cascade to cascade jadi cascade itu istilahnya itu air tujun jadi membecahkan masalah dalam mendeteksi wajah menjadi berapa tahapan untuk setiap blok pertama ia melakukan pengujian yang sifatnya itu secara cepat ataupun ajak jika tes tersebut terlewati jadi istilahnya itu jika tes tersebut terlewati ia akan melakukan tes yang lebih mendetail dan seterusnya ya jadi algoritma itu mungkin memiliki tiga antara 20 atau 30-50 tahapan tersebut dan ia hanya mendeteksi sebuah wajah apabila semua tesnya itu terlewat jadi dapat di download untuk library nya yang kita gunakan itu opencp saya konekkan dulu ya jadi kali ini saya akan gak dimokan dulu untuk aplikasinya baru kita masuk cara membuatnya di sini ya untuk penjelasannya bisa dibaca kemudian rilisnya ada di sini ya untuk penjelasannya bisa dibaca kemudian rilisnya kemudian rilisnya kemudian rilisnya kemudian rilisnya kemudian di sini ada bukunya jenisnya kemudian rilisnya bisa dibeli Oke mungkin itu ya kita demokan aja langsung tadi bukan kita demokan langsung pertama saya siapkan dulu wajahnya dulu ya hai 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 kemudian kita jalankan menggunakan visor supaya menampil di oke seperti ini ya Hai kemudian kita klik Hai nah di bagian sini jadi seperti ini kita bakal membuat yang di bagian sini untuk menambahkan data data kemudian di bagian sini setelah menambahkan data datanya dalam bentuk wajah semua kemudian di skin misalkan saya mau sekian namanya John jadi sekian di sini di sini kan banyak datang lebih banyak datang wajahnya jadi sekian kita cari namanya John di dalam data yang ini oke yang pertama kita tambahkan datang datanya dulu dengan mengklik yang ini yang di atas tanda flash Ayo kita klik kemudian di alihkan Hai ke kamera untuk melakukan skinnya Ayo kita sekian kita kasih nama Hai misalkan John kemudian selesai kita simpan wajahnya Hai kemudian kita tambahkan lagi Hai wajahnya Hai dan selesai yang perempuan ya Hai sini saya tambahkan hai 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 kalau makan Hai ya Hai stop kita punya dua data John sama Elina kemudian kita melakukan scan data wajahnya itu mana yang Elina mana yang John dari data yang ini dia bakalan mencari dari wajah yang ini mana apakah itu berdasarkan wajah ya menggunakan algoritma casket yang tadi mencari wajah yang sama jadi kita scan di sini oke nanti bakalan kelihatan penamanya penamanya nah ini Elina kemudian kita pindah lagi ke John ini ini John oke kita tambahkan datanya lagi dua tambahkan lagi satu ya 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 selamat menikmati 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 kemudian dikopi selamat menikmati kode selamat menikmati 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 udah kayak gini, kita kembali lagi ke sini, scroll lagi nah, kita tambahkan asetnya di sini dis, ok dis, text dis, text dis, text dis 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 list ok, kayak gini ok kemudian kita lanjut ke buat item item yang bakalan muncul di setiap listnya kita buat disana 2 item kayak gini klik klik hitam ok oke oke ok ya nah, nanti bakalan kaya gini kemudian modelnya oke kita bisa di buat gini kayak gini kayak gini buat kelas buat kelas buat kelas dan kita lanjut ke adaptor buat adaptornya disini buat kelas bagian sini belum kita buat main face nya biarkan ada dulu main face disini main face nya di copy terus main face jadi main face ini untuk melakukan pencarian data pada saat kita melakukan pencarian ini disini ada 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 ini biarkan nomor untuk main oke oke itu yang ini kita karena ini belum ke detek ya yang berada di item di clear ini kita lanjut kita 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 selamat menikmati oh di bagian sini untuk dimain face ini untuk menampilkan datanya di bagian gridview untuk menampilkan data di gridviewnya di bagian ini mungkin ada salahnya ini disini audibur terima kasih 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 di sini bagian benar pvd ini yang di bagian sini untuk desain lakukan scan kemudian di bagian sini juga kelasnya ok Sudah selesai selamat menikmati 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 selamat menikmati